Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek 3D atau 3 dimensi dengan menggunakan Corel. Yang pastinya dengan cepat dan mudah dengan menggunakan tool yang tepat. Penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog. Ini penjelasan secara teorinya. Silahkan teman-teman buka. Dari awal hingga tuntas langkah per langkah. Seperti ini penjelasannya. Sampai terciptanya sebuah objek meja 3 dimensi. Nah, seperti ini. Sebelum memulai tutorial ini, sebaiknya teman-teman menambahkan 2 buah gambar. Seperti ini. Ini adalah motif kayu. 2 buah motif kayu akan kita tambahkan pada fatten fill. Nah, cara menambahkan fatten fill itu sudah saya jelaskan juga di blog. Ini cara menambahkan dan menghapus fatten fill. Untuk Corel X7 atau Corel 17. Ini cara menambahnya di sini. Sudah saya jelaskan juga. Silahkan teman-teman buka. Itu langkah pertama teman-teman. Sebelum kita memulai video tutorial kita bagaimana cara membuat efek 3 dimensi. Jadi teman-teman tambahkan dulu fatten fill. Dua gambar ini. Dua gambar ini. Silahkan teman-teman ambil gambarnya. Gambar ini teman-teman ambil saja. Ini dua buah gambar ini. Oke, kita mulai. Bagaimana cara membuat efek 3 dimensi. Membuat sebuah meja. Seperti ini contohnya. Terus kita tambahkan juga. Gambar-gambar ini. Lampu belajar dan buku di atas mejanya. Seperti ini. Sebelum memulai tutorial ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Baik, kita buka Corel Draw-nya. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Nah ini kita akan mencoba membuat seperti ini. Langkah pertama. Kita ubah dulu unitnya. Ini menjadi cm saja. Seperti ini. Saya buka halaman kedua. Saya tambahkan halaman di sini. Nah begini. Saya ambil contoh ukurannya. File import. Saya ambil contoh ukurannya. Saya ambil contoh ukurannya ini. Ini sudah saya sampaikan juga di blog saya teman-teman. Contoh ukurannya. Silahkan teman-teman lihat di blog saya. Nanti semua link untuk menuju blog saya akan saya letakkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Silahkan teman-teman buka kolom deskripsinya. Langkah berikutnya. Buat sebuah kotak. Buat sebuah kotak. Memanjang begini. Gitu ya. Di sini saya tentukan ukurannya. Kita menggunakan ukuran yang saya buat saja. Lebarnya atau panjangnya 12 cm. Tingginya 0,4 cm. Nah seperti ini teman-teman. Ini ukurannya. 12 x 0,4 cm. Untuk tiangnya atau kakinya kita duplikat saja. Duplikat begini. Terus kita balik. Di sini angle-nya kita ubah menjadi 90 derajat. Nah begini. Ini tingginya saya buat 7 cm saja. 7 cm. Ketebalannya sama 0,7. Nah kita buat begini. Diletakkan di sini teman-teman. Untuk jarak ini. Jarak dari sini ke sini. Silahkan teman-teman sesuaikan saja. Terus ini saya duplikat menjadi 2. Geser baru klik kanan pada mouse. Ini letakkan di sini gitu ya. Dia menempel ya. Oke seperti ini. Cukup. Oke. Nah berikutnya. Buat lagi. Kotak. Horizontal. Seperti ini. Kita ambil dari sini saja. Saya duplikat begini. Terus saya rubah panjangnya. Dari 12 menjadi 4 cm gitu ya. Terus saya letakkan di sini dulu. Nah gitu. Terus kita buat ini. Bagian kotak vertikal. Saya duplikat. Saya klik di sini. Baru saya klik kanan. Gitu ya. Tingginya saya buat. 7 cm. Saya ubah menjadi 5 cm. Saya enter. Kita posisikan di sini. Nah ini posisinya begini teman-teman. Nah begini. Kita geser ke kiri sedikit. Nah begitu ya. Nah begini. Terus yang ini kita duplikat ke bawah. Begini. Kesini. Nah gitu. Untuk lebar. Ini lacinya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja. Ini misalkan saya buat. Begini. Gitu ya. Nah gitu aja. Oke. Oke begini. Setelah disusun seperti ini. Kita zoom di sini. Nah. Sudah posisinya seperti ini. Di blok semua. Blok semua seperti ini. Ada berapa objek ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 objek. Kita blok semua. Seperti ini. Terseleksi seperti ini. Pada option bar di sini. Pilihnya yang ini teman-teman. Combine. Atau ctrl L pada keyboard. Kita combine. Dia menjadi satu kesatuan. Seperti ini. Oke. Setelah di combine. Kita akan buat efek tebalnya. Atau efek tiga dimensinya. Dengan menggunakan ini teman-teman toolnya. Toolnya adalah extrude. Ini extrude. Dari sini. Dari tengah sini. Geser ke sini. Sudah begini. Baru dilepas. Ini sudah terbentuk. Efek tiga dimensi. Berikutnya kita akan pecah. Menjadi satu objek. Satu objek. Caranya. Bisa teman-teman menuju menu objek. Baru ini. Break extrude group apart. Atau ctrl K pada keyboard. Saya klik di sini. Atau ctrl K ya. Klik begini. Kalau kita perhatikan di sini. Ini ada objek yang masih dalam satu grup. Saya zoom di sini. Kalau saya klik begini. Ini satu grup dia. Tidak pecah kan. Nah ini satu grup. Klik di sini. Ini satu grup juga. Kalau ada objek yang masih dalam satu grup. Pilihnya ini teman-teman. Diklik dulu objeknya. Pilihnya ini. Pilihnya ungroup. Atau ctrl U pada keyboard. Ctrl U gitu ya. Oke. Ini sudah terpisah objeknya. Segeser gini. Sudah pisah. Oke ya. Bagian atas ini juga sudah terpisah. Seperti itu. Nah itu yang kita inginkan. Kalau ada objek lain yang masih tergroup. Kita ungroup lagi ya. Ini. Oh ini masih tergroup. Oh tidak apa-apa. Ini yang kita combine tadi. Yang awal. Tidak apa-apa. Kita gunakan nanti. Setelah semua objek terpisah menjadi satu bagian. Tidak tergroup lagi. Kita akan memasukkan motif kayunya. Yang sudah teman-teman masukkan. Atau teman-teman tambahkan ke fatten fill. Pertama. Pilih dulu objeknya. Ini. Objek meja bagian atas. Gitu ya. Saya kembalikan. Kita pilih. Pilih. Toolnya adalah. Interactive fill. Di sini. Atau. Menekan tombol G pada keyboard. Pada bagian option bar di sini. Pilihnya yang ini teman-teman. Bibmap patent fill. Kita akan buka. Patent fill yang sudah kita masukkan. Di sini. Nah yang ini. Sudah kita masukkan. Motif kayu. Ini ada motif kayu yang lebih coklat. Dua ini. Berikutnya double click saja di sini. Double click. Otomatis motif kayunya akan. Masuk ke objek yang telah kita pilih tadi. Di sini. Saya geser. Kita atur teman-teman. Kemiringannya. Nah begini. Kita geser ke sini. Kita lebarkan. Nah ini sudah masuk. Motif kayunya. Oke ya. Klik sembarang tempat. Klik sembarang tempat. Begini. Ini sudah masuk motif kayunya. Kita zoom. Kita akan. Memasukkan motif kayu ini. Ke objek-objek yang. Lain. Oke. Cara cepatnya. Teman-teman bisa meng-copy objek yang sudah kita masukkan ini. Ke objek-objek yang lain. Caranya begini. Pertama pilih objek yang ingin kita. Tambah motif kayunya. Misalkan yang ini. Samping sini ya. Pilih objek ini. Saya geser gini. Oke ya. Terpilih ya. Saya kembalikan. Pilih menu edit. Baru pilih copy properties from. Centang semua saja. Gitu ya. Baru di oke. Klik di sini. Akan ter-copy ke sini. Tinggal kita atur kemiringannya saja. Kita atur kemiringannya. Cara mengatur kemiringannya. Pilih objeknya ini. Yang sudah ada motif kayunya. Baru kita masukkan. Baru aktifkan ini. Interactive fill. Nah. Ini kita bisa mengatur kemiringannya teman-teman. Di sini. Sesuai dengan. Keinginan teman-teman. Misalkan kemiringannya kita sesuaikan. Miringnya begini deh. Atau kita buat berdiri. Begini. Ini kita buat ke sini deh. Kita atur begini. Kita buat berdiri saja. Oke. Saya terpanjangkan. Menurutkan lagi. Oke. Sudah jadi. Seperti itu yang kita inginkan. Nah berikutnya untuk yang di sini juga kita copy saja. Tapi copynya dari sini. Oke ya. Pilih objeknya. Pilih menu edit. Copy properties prompt. Oke. Ambil dari sini. Nah. Dia berdiri di sini objeknya. Oke ya. Ini lagi. Kita pilih. Edit. Copy properties prompt. Ambil dari sini. Nah gitu. Berikutnya. Yang ini. Yang ini. Nah ini. Kita ambil dari sini. Edit. Copy properties prompt. Ambil dari sini. Nah gitu. Yang ini juga sama. Yang ini. Oh salah. Nah yang ini. Edit. Copy properties prompt. Ambil dari sini. Oke. Untuk yang ini. Yang ini. Kita ambil motif yang lain. Ambil motif yang. Lebih. Tua. Atau lebih coklat. Aktifkan. Dulu. Baru pilih. Ini. Interactive field. Kembali ke sini. Bitmap. Patent field. Kita ambil motif yang lebih. Tua. Ini. Nah ini. Sudah masuk di sini. Masuk ya. Motifnya ya. Oke. Yang samping. Kita ambil. Dari sini saja. Kita copy yang ini. Edit. Copy properties prompt. Klik di sini. Nah. Gitu ya. Kalau masih ada garisnya. Bisa dihilangkan teman-teman. Dock semua. Baru klik kanan. Pada tanda silang di sini. Atau di sini. Pilihnya adalah. Non. Ini udah tanpa. Garis. Oke. Udah jadi ya. Seperti ini ya. Kalau di belakang ini. Mau teman-teman tutup. Juga gak masalah. Teman-teman. Buat sebuah kotak. Begini teman-teman. Begini saja. Kotaknya. Oke. Begitu ya. Terus diberi motif. Edit. Properties prompt. Ambil motif yang dari sini saja. Seperti itu. Lalu dipindahkan ke belakang. Klik kanan. Order. Pilihnya adalah. To back. Nah. Sudah tertutup. Seperti itu ya. Nah. Kita akan buat. Pintu lacinya. Kita buat kotak. Dengan menggunakan rectangle tool. Kotak di sini. Begini ya. Kita keluarkan saja. Terus ya buat kotak lagi di sini. Oke. Kita keluarkan juga begini. Nah kotak ini akan kita contour. Untuk membuat kotak. Kecil di dalamnya. Pilihnya di sini teman-teman. Pilihnya adalah contour. Kita akan buat kotak satu di dalamnya. Seperti ini. Kita pisahkan kotak yang kecil dan kotak yang besar. Dengan menekan tombol control K pada keyboard. Control K gitu ya. Nah sekarang kotak ini terpisah. Yang kecil dan yang besar terpisah. Nah kotak yang ini. Yang kecil. Kita ubah sudutnya ini. Menjadi seperti ini. Ke bagian dalam lengkungannya. Dengan menggunakan ini. Shape tool. Kita geser begini. Nah gitu teman-teman. Nah seperti ini. Nah berikutnya. Kotak yang dalam ini. Yang udah kita ubah sudutnya. Kita contour kembali. Kita contour. Kita contour kembali. Baru kita contour lagi ke dalam seperti ini. Baru dilepas. Sudah seperti ini. Baru control K lagi teman-teman. Control K. Baru kita akan lubangin. Ini kan terpisah gitu ya. Kita akan trim. Caranya. Kita seleksi dua objek ini. Yang dalam. Yang ini kotak yang kecil di dalam ini. Dua kotak yang kecil di dalam ini. Seleksi seperti ini. Baru pilihnya ini. Akan tampil kelompok shaping. Seperti ini. Pilihnya ini. Trim. Ini sudah berlubang. Nah sudah berlubang. Kalau kita kasih warna. Jadi seperti itu. Oke ya. Yang ini kita delete saja. Untuk pintu yang bagian bawah. Ini caranya sama. Kita contour juga. Ini. Kita contour ke dalam seperti ini. Oke. Baru control K pada keyboard. Kita pisah. Berikutnya yang ini kita contour kembali. Eh mohon maaf. Sebelum di contour. Sudutnya kita ubah dulu. Sudutnya. Yang ini. Menjadi seperti ini. Melengkung ke dalam. Dengan menggunakan. Shape tool. Geser. Teman-teman. Seperti ini. Oke. Sudah. Baru kita contour. Ini kita contour. Aktifkan contour kembali. Geser ke dalam seperti ini. Sudah. Baru control K pada keyboard. Setelah di control K. Akan terpisah. Ganti ke shape tool. Block semua. Yang ini kotak di bagian dalam. Dua kotak ini. Block semua seperti ini. Akan tampil kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah trim. Kita lubangin. Oke. Sudah jadi nih teman-teman. Nah. Tinggal. Kita masukkan. Motif kayunya. Di sini. Pilih objek yang ini. Baru kita copy saja. Edit. Copy. Properties from. Oke. Ambil. Di sini boleh. Masuk motif kayu. Kalau seperti ini. Tinggal di. Geser keluar. Aktifkan. Interactive fill. Nah ini kan posisinya begini nih. Kita sempurnakan saja. Oke. Bisa ke sini aja ya teman-teman. Terlalu besar. Nah ini tinggal diatur teman-teman. Nah begini teman-teman. Udah jadi ya. Oke. Udah jadi. Nah berikutnya yang ini juga sama. Kita copy dari sini saja. Edit. Copy properties from. Oke. Ambil dari sini saja. Nah. Seperti ini. Nah kalau yang ini. Yang bagian dalam. Ini kita ambil motif yang ini. Motif kayu yang lebih coklat. Aktifkan. Edit. Copy properties from. Oke. Ambil dari sini. Nah. Terisi teman-teman. Ini juga sama. Edit. Copy properties from. Ambil dari sini saja. Nah. Begini doang buatnya. Untuk tarikannya. Buat lingkaran. Kecil saja. Kembali kita aktifkan. Ini sama. Interactive field. Pilihnya tapi yang ini. Content field. Gitu ya. Content field. Kita pilihnya yang ini teman-teman. Elliptical. Baru saya ubah. Ini menjadi. Coklat saja. Coklat. 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 Begitu saja teman-teman. Buatnya. Dihapus garisnya. Ini kita letakkan di tengah-tengah sini. Oke. Yang ini. Satu-satunya kita letakkan di sini. Kita copy saja. Kita setiap ke sini. Baru klik kanan. Letakkan di sini. Oke. Kalau kurang pas. Kita block semua seperti ini. Tekan E pada keyboard. Oke. Nah. Ini kita kasih garis luarnya. Kita kasih garis luarnya. Klik kanan pada warna. Warnanya ini aja deh. Ini juga sama. Oke. Begini. Ini jangan lupa di group. Ini juga jangan lupa di group. Gitu ya. Baru kita posisikan di sini. Nah. Gitu ya teman-teman. Nah. Sudah jadi. Desain kita. Seperti ini. Nah. Berikutnya. Menambahkan. Objek lampu. Dan buku. File import. Ambil. Ini. Kita letakkan di sini saja. Di sini. Objek lampunya. Nah. Begitu. Sama bukunya. File import. Ambil. Teman-teman. Tekan di sini. Baru kita kasih efek bayangan. Di sini. Ini adalah drop shadow. Bayangannya seperti apa teman-teman. Diatur saja. Begini. Begini misalkan. Nah. Begini kita pindah ke sini bayangannya misalkan. Nah. Gitu teman-teman. Oke. Sudah jadi. Seperti ini. Kalau misalkan kurang besar. Kita besarkan lampunya. Oke. Jika bukunya. Kalau kurang besar. Kita besarkan. Nah. Untuk dua gambar ini. Silahkan teman-teman download. Link download itu sudah saya beri di sini. Nah. Di sini. Download lampunya. Nah. Itulah teman-teman. Bagaimana cara membuat efek tiga dimensi. Dengan menggunakan Corel. Dengan cepat dan mudah. Dan tentunya. Menggunakan tool yang tepat. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Jangan lupa. Like and share-nya. Dan sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa. Klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Susah selalu untuk Anda. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan.